Dalam Sadharma Pundarika Sutra, terdapat nubuat Buddha Sakyamuni yang menyatakan bahwa dalam kurun waktu 5x500 tahun sesudah kemoksiaan Buddha Sakyamuni, akan hadir seorang pelaksana Sadharma Pundarika Sutra yang sesungguhnya, yang akan membuktikan kebenaran Dharma Buddha. Dikatakan bahwa pelaksana tersebut akan menghadapi berbagai macam tantangan dalam mempertahankan keyakinannya terhadap Sadharma Pundarika Sutra. Terletak di negeri Jepang, hadir seseorang yang semasa hidupnya terus menggali dan mendalami ajaran Buddha. Beliau berjuang dengan sepenuh jiwa raga untuk melaksanakan, mempertahankan, dan menyebarkan Sadharma Pundarika Sutra. Rangkaian peristiwa dalam kehidupannya satu persatu menjadi pembuktian atas nubuat Buddha Sakyamuni di dalam Sadharma Pundarika Sutra. Beliau mewujudkan tugas kehadirannya ke dunia sebagai Buddha pokok yang membuktikan kebenaran ajaran Buddha Sakyamuni. Beliau adalah Buddha Nichiren. Di sebuah desa nelayan di Patai Timur Provinsi Awah, negeri Jepang, hidup pasangan suami-istri yang tinggal di daerah perkampungan Kominato. Sang suami seorang nelayan bernama Nikunashigetada dan istrinya bernama Ume Gikunyo. Mereka sesungguhnya adalah keturunan samurai yang diasingkan karena alasan politik. Pada tanggal 16 Februari 1222, Ume Gikunyo melahirkan seorang bayi laki-laki yang diberi nama Zenichimaro. Zenichimaro tumbuh menjadi anak yang cerdas dan memiliki rasa keingin tahuan yang besar dalam mempelajari agama Buddha. Ia memutuskan untuk mendalami ajaran Buddha di kuil Seicho. Zenichimaro mengutarakan niat hatinya pada kedua orang tuanya. Ia pun pamit dan memohon restu pada mereka untuk menuju kuil Seicho. Dalam usia yang masih belia, Zenichimaro mendalami buddhisme di kuil Seicho yang beraliran sekte Singgon. Zenichimaro dibimbing oleh Dozembo, ketua biksu kuil Seicho yang menjadi gurunya. Di sana, Zenichimaro memperoleh nama baru yaitu Yakumaro. Pada usia 16 tahun, Yakumaro mengganti namanya menjadi Zeshobo Rencho. Pada usia 17 tahun, atas restu dari Dozembo, Rencho meninggalkan kuil Seicho dan berkelana ke beberapa kuil dan tempat-tempat literatur buddhisme untuk lebih mendalami agama Buddha. Pada usia 21 tahun, Rencho melanjutkan perjalanan ke Provinsi Awa menuju Gunung Hiei di mana terdapat kuil Enriakum, kuil pusat sekte Tientai. Di sinilah, Rencho mempelajari Sadharma Pundarika Sutra dan menyimpulkan bahwa Sadharma Pundarika Sutra merupakan sutra terpenting yang diajarkan Sang Buddha. Pada usia 30 tahun, Rencho semakin kuat keyakinannya bahwa hakikat dari ajaran agama Buddha yang sesungguhnya terdapat pada Sadharma Pundarika Sutra. Setelah selama lebih dari 15 tahun mendalami buddhisme, Rencho pun kembali ke kuil Seicho dan menemui Dozembo. Seusai mengunjungi gurunya, Rencho kembali pulang ke rumah orang tuanya untuk mengabarkan keyakinannya kepada Sadharma Pundarika Sutra. Untuk memantapkan hati dan tekadnya, Rencho memutuskan untuk bermeditasi selama 7 hari di Shobutsubo. Tanggal 28 April 1253, menjelang Fajar Menyingsing, Rencho bangkit dari meditasinya dan menaiki bukit Kasagamori. Hari itu, untuk pertama kalinya Nammyoho Rengekyo dikumandangkan sebagai perwujudan tugas kehadiran Buddha pokok masa akhir Dharma untuk menyadari hakikat terpokok dari ajaran Buddha dan perwujudan kesadaran sempurna atau kebudahan. Nammyoho Rengekyo. Nammyoho Rengekyo. Nammyoho Rengekyo. Siang harinya di hari yang sama, Rencho mengumpulkan para penduduk desa di Taman Shobutsubo. untuk mendengarkan pembabaran perdana dari Rencho yang telah mewujudkan tekadnya sebagai pelaksana sadarma Pundarika Sutra. Saat itu, ia mengganti namanya menjadi Nichiren. Nichi berarti matahari, merujuk pada prasna Nichiren yang memancarkan cahaya ke seluruh penjuru dunia untuk melenyapkan kegelapan batin umat manusia. Ren berarti bunga teratai yang bermakna bahwa kehadiran Nichiren di dunia ini ibarat bunga teratai yang mampu mekar dengan indah di tengah lingkungan kolam yang keru. Bukan karena miho Rengekyo itu adalah judul dari sadarma Pundarika Sutra. Benar. Aku Nichiren. Sebagai pelaksana sadarma Pundarika Sutra. Masa akhir Dharma. Hari ini, untuk pertama kalinya, aku akan membabarkan inti hakikat tekomu dari ajaran Buddha. Dan ini merupakan tugas kelahiranku di dunia ini. Ajaran Buddha sebelum sadarma Pundarika Sutra belum menjelaskan pencapaian kesadaran Buddha yang sesungguhnya untuk umat manusia. Ini adalah penyebab yang mengakibatkan ketidakbahagiaan. Aku menyimpulkan bahwa inti sari dari agama Buddha yang tepat dan sesuai dengan masa akhir Dharma. Seperti yang telah diramalkan oleh Buddha Sakya Muni. Maha Guru Tientai. Maha Guru Dengyo. Adalah Nammyo Rengekyo. Berita tentang Nichiren yang membabarkan sadarma Pundarika Sutra tersebar dengan cepat dan sampai ke telinga Tojo Kagenobu. Kepala daerah setempat yang merupakan penganut Nembutsu. Hal ini menimbulkan amarah Tojo yang menganggap Nichiren sebagai seorang biksu yang sesat. Sungguh memalukan bagaimana mungkin biksu muda itu bisa berkotbah di daerah kekuasaan. Segera tangkap Nichiren! Siap Tuan! Guru-guru, ada serangan dari penguasa Tojo untuk menangkap Nichiren. Keren, bisa kesehatan terdiri mewati jalan rahasia. Aku akan menghadapkan. Tapi bagaimana dengan anda? Dia akan mengembalai kawasan anakku. Cepat! Dimana Nichiren? Kami tidak tahu kemana Nichiren pergi. Silahkan, kalian boleh pergi sekundang. Pada tahun 1258, saat bencana silih berganti melanda negeri Jepang, Nichiren Daishonin pergi ke kuil Chisou di daerah Iwamoto dengan tujuan mengumpulkan bukti-bukti tertulis yang dapat diperdebatkan untuk menerangkan penyebab bencana bermunculan di negeri Jepang. Saat itu, Nichiren pun bertemu biksu kecil bernama Hokibo. Karena begitu mengagumi karakter agung Nichiren Daishonin, untuk seterusnya, Hokibo mengikuti dengan setia kemanapun beliau pergi. Hokibo kini kita kenal sebagai biksu tertinggi kedua, atau Nikoshonin, pewaris kelestarian ajaran Buddha Sekte Nichiren Shosu. Pada tanggal 6 Juli 1260, Nichiren menyampaikan surat menegakkan hukum sakti untuk menenteramkan dan mensejahterakan negara, atau Risho Akkukuron, sebagai protes terhadap pemerintahan Hojo Tokiori, mantan penguasa paling berpengaruh di Kamakura. Hukum sakti yang dimaksud adalah menegakkan filsafat sadar maupun dari kasutra bagi bangsa Jepang. Namun pemerintah Hojo menolak mengikuti anjuran yang disampaikan Nichiren dalam surat itu. Kecaman dan tantangan terhadap Nichiren terus bergulir. Tanggal 12 Mei 1261, atas hasutan dari para biksu Nembutsu bahwa keyakinan Nichiren membawa keresahan, pemerintah mengasingkan Nichiren ke pantai sunyi di semenanjung Izu. Walau dalam pengasingan, beliau dengan sengenap jiwa raga terus menjalankan upaya penyebar luasan sadar maupun dari kasutra sehingga memiliki banyak penganut. Dua tahun kemudian, Nichiren mendapat pengampunan dan kembali ke Kamakura. Pada tahun 1264, dalam perjalanannya untuk mengunjungi muridnya Kudo Yoshitaka, ketika melewati daerah Komatsubara, Nichiren diserang oleh prajurit Tojo Kagenobu. Kudo Yoshitaka dan Kiyonibo berjuang sepenuh jiwa raga untuk melindungi Nichiren. Mereka berdua tewas dalam pertempuran. Sementara itu, Nichiren terkena luka goresan di dahi dan lengan kirinya patah. Pertimpatan, Tengah 1271 Pejabat tinggi Heino Saemon Beserta para samurai Menyerbu pondok kecil Michiren Di Matsubagayatsu Betapa gila perbuatan Heino Saemon Ketidakpercayaan kalian terhadap Sadarma Pundarika Sutra Akan menjadi penyebab runtuhnya negeri Jepang Pada tanggal 12 September 1271 Meskipun tidak bersalah Namun karena kebencian Heino Saemon yang mendalam Michiren Daishonin difonis hukuman pemenggalan kepala di Tatsunokuchi Dalam perjalanan menuju tempat eksekusi Michiren Daishonin melewati kuil Bodhisattva Hachiman Dan meminta untuk berhenti sejenak untuk mengunjungi kuil tersebut Bodhisattva Hachiman Jika nanti malam aku di umum penggal Dan pergi ke Tanah Suci Gerdah Buta Aku akan segera berkata kepada Buddha Sakyamuni Bahwa Tensho Dai Jin dan Hachiman Telah melanggar prasetianya kepada Buddha Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Guru! 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 Jangan pergi Guru! 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 Jangan pergi Guru! Aku gentar menghadapi Hingga saat ini Belum pernah ada seorang pun Yang kehilangan jiwa dan raganya Untuk Sadarmakundarika Sutra Malam ini Aku akan menyerahkan kepala yang tidak berharga ini Untuk Sadarmakundarika Sutra Dan akan memberikan kurnia kebajikan yang ditimulkannya Untuk ayah dan ibu Murid-murid Besertaku Kalau begitu Izinkan aku ikut bersamamu Guru Aku merasa Selama ini Bimbinganmu Sama seperti bimbingan seorang guru Ayah dan majikan Begitu besar budimu terhadapku Guru Oleh karena itu Izinkan aku ikut bersamamu Guru Betapa bodohnya kamu Gingo! Seharusnya kamu melihat hal ini sebagai hikmah baik Karena aku berkesempatan Untuk menjadi pelaksana Sadarmakundarika Sutra yang sesungguhnya Barang siapa Yang mencurahkan jiwa dan raganya Untuk Sadarmakundarika Sutra Pasti Pasti Akan mencapai kesadaranmu Tapi Guru Kesetiaanmu Akan menjadi hal yang tidak akan pernah merupakan Guru Peristiwa Tatsunokuchi Menjadi peristiwa yang menimbulkan kesan Begitu mendalam bagi Nichiren Sehingga beliau menganggap jiwanya Lahir kembali sesudah peristiwa tersebut Inilah Awal menuju tugas jiwa Nichiren yang sesungguhnya Peristiwa tersebut Menjadi titik tolak Dimana Nichiren melepaskan pendirian sementaranya Serta menyadari Dirinya sebagai Buddha Masa Mutahir Dharma Atau Hosyaku Kempon Hukuman pemenggalan dibatalkan Namun Nichiren tetap menjalani hukuman lain Berupa pengasingan ke Pulau Sado Pada tanggal 28 Oktober 1271 Nichiren tiba di Pulau Sado Berdiam di San Maido Tempat suram dan diasingkannya Para kriminal di Jepang Di tempat ini Nichiren aktif menuliskan surat-surat Perihal ajaran Buddha sesungguhnya Untuk murid-muridnya Didampingi oleh Niko Sionid Aku benar benar yakin Bahwa aku pasti Bisa bertahan Dan lolos Dari pengasinganmu Aku yakin Aku pasti bisa Memenuhi tugas perakhiranku Untuk membebarkan Dharma Buddha Demi kebahagiaan seluruh Kekuman manusia Masa pada kita Di Pulau Sado Tinggal seorang lelaki tua Bernama Abu Tsubo Saat itu Abu Tsubo mendengar bahwa Nichiren adalah Biksu yang sesat Sehingga ia berniat untuk membunuhnya Tadinya aku pikir Budha Nichiren sangat kejam Namun Setelah Aku mendengar menyebut Namun Hatiku bergetar Sungguh mulia hati Budha Nichiren Kalau begitu Besok kita Kunjungi Budha Nichiren Karena selama ini Kita hanya mendengarkan rumor Mengenai dirinya Tapi kita belum pernah Berbicara langsung dengannya Mari kita dengarkan penjelasannya Setelah melihat Dengan mata kepala sendiri Keagungan dan Welas asih dari Nichiren Abu Tsubo Beserta istrinya Akhirnya Menjadi pelindung utama Nichiren Selama masa pengasingan Di Pulau Sado Serta melayani Nichiren Dengan sepenuh hati Pada tanggal 13 Maret 1274 Nichiren menuntaskan Masa pengasingannya Di Pulau Sado Dan meninggalkan Pulau Sado Untuk kembali Ke Kamakura Perjuangan Nichiren Untuk menasehati Pemerintahan Jepang Terhadap pentingnya Menegakkan Sadharma Pundarika Sutra Sebagai fondasi bangsa Terus bergulir Perjuangan tersebut Ia lakukan Melalui tulisan Yang dikirimkan Kepada penguasa Sebanyak 3 kali Namun Pemerintah Dan penguasa Jepang Pada saat itu Tidak menanggapi Berdasarkan Tradisi di Jepang Ketika seorang Arif bijaksana Menasehati Penguasanya Hingga 3 kali Dan masih tetap Tidak diperhatikan Maka ia harus Menarik diri Dari masyarakat Maka Nichiren Memutuskan Untuk pergi Dan tinggal Di gunung Minobu Di tengah kondisi Negeri Jepang Yang semakin Memprihatinkan Karena bencana Perang Dan berkembangnya Filsafat Yang tidak sesuai Dengan hukum Alam semesta Nichiren Dan memasrahkan Seluruh keyakinannya Kepada Sadharma Pundarika Sutra Sambil terus Berjuang Melalui tulisan Beliau juga Mengaktikan dirinya Dengan memberi Ceramah kepada Para pengikutnya Dan terus Membimbing mereka Menjalankan Penyebar luasan Dharma Selama 8 tahun Kehidupan Nichiren Daishonin Di gunung Minobu Beliau Menuliskan Lebih dari 200 tulisan Dan korespondensi Yang sekarang Kita kenal sebagai Goshu Ajaran Nichiren Semakin tersebar Luas Dan semakin banyak Yang percaya Dengan sungguh hati Pada tahun 1279 Tiga orang petani Di Atsuhara Mempertaruhkan Seluruh jiwa raganya Dengan teguh Menolak melepaskan Hati kepercayaan Terhadap hukum Nam-myo-ho-renge-kyo Ketuguhan mereka Membuat mereka Dianiaya Dan menghadapkan Mereka Pada hukuman Pemenggalan Peristiwa Atsuhara Membuat Nichiren Sadar dan Semakin yakin Bahwa sudah muncul Orang-orang Yang memiliki Hati kepercayaan Yang kuat Dan rela mengorbankan Jiwa raga mereka Demi hukum Nam-myo-ho-renge-kyo Bertolak dari Peristiwa Atsuhara Pada tanggal 12 Oktober 1279 Nichiren Daishonin Mewujudkan Daigo Honson Dari ketiga hukum Rahasia Agung Atau Sandai Hiho Sebagai jodoh sejati Bagi seluruh Umat manusia Masamu Tahir Dharma Dalam memunculkan Kesadaran Buddha Inilah sesungguhnya Yang menjadi tujuan Kehadiran Buddha Nichiren Ke dunia ini Pada usia 61 tahun Kondisi kesehatan Nichiren Daishonin Mulai menurun Saat itu Beliau menulis mengenai Tiga hukum rahasia Agung Dimana diterangkan Hal apa saja Yang harus dijalankan Oleh para pengikutnya Supaya jiwa hukum agung Nam-myo-ho-renge-kyo Dari Sadarma Pundarika Sutra Dapat terus lestari Dan bermanfaat Bagi kebahagiaan Umat manusia Aku percayakan Seluruh tulisan-tulisanku Kepadamu Selanjutnya Kau adalah pewaris Dari seluruh ajaran Pertahankan Dan teruskanlah Penyebarluasan hukum Agung ini Ke seluruh negeri Baik guru Akan ku juga baik-baik Dan selalu ku ingat Nasihat setelah bimbingan Buddha Untuk menyebarluaskan ajaran ini Pada tanggal 13 Oktober 1282 Buddha Nichiren Moksya Dikediaman Ikegami bersaudara Didampingi oleh Niko Murid-murid dan para pengikutnya Mereka dengan penuh hormat dan khidmat Menyebut Namyo Horengekyo Selamat mari そidak Terima kasih Selamat menikmati. Jiwa Buddha yang tercakup dalam Daigohonson dari Sandai Hiho akan tetap ada selama-lamanya, kekal abadi, memancarkan kebahagiaan dan pencapaian kesadaran Buddha bagi seluruh umat manusia yang mengalami penderitaan di masa mutakhir Dharma. Selamat menikmati. Selamat menikmati.